Intro Brigadir J disebut kepergok aju dan lain pakai parfum putri cenderawati dan lakukan ini Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Kuasa hukum keluarga Irjen Verdi Sambo, Arman Haris nampaknya tidak tinggal diam dengan berbagai pernyataan Dari pengacara keluarga Brigadir J Kamarudin Siman Juntak Kali ini Arman mengungkap pengakuan para ajudan tentang Brigadir J juga pernah diajak foto oleh keluarga bersama keluarga Verdi Sambo Namun belakangan sikap Brigadir J diduga ada yang berbeda Brigadir J bahkan pernah ditegur oleh sesama ajudan Verdi Sambo Lantaran memakai barang milik istri Sambo yakni PC Pernah Joshua ditegur karena pakai parfumnya ibu PC? Ini semua yang disampaikan oleh edisi saya juga menunggu hasil yang disampaikan dari ajudan ke Komnasam Kan sudah diperiksa semua ujar Arman saat dihubungi Selama menjadi ajudan dari Irjen Verdi Sambo, almarhum Brigadir Nofrian Sayosua Huta Barat Alias Brigadir J diperlakukan sama dengan ajudan lainnya Mulai dari dibelikan pakaian hingga sepatu Pengakuan ini sudah disampaikan oleh para ajudan ke Komnasam saat pemeriksaan beberapa hari lalu Perlakuan aneh yang ditunjukkan Brigadir J dan sempat kepergok lagi Oleh sesama ajudan yakni sempat menodongkan senjata api miliknya kepada foto Verdi Sambo Informasi dari ajudan bahwa Joshua diduga pernah mengarahkan senjatanya Ke foto Pak Kadif Propam Irjen Sambo Itu ditegur juga oleh ajudan Saya tidak hanya lagi sering apa tidak dugaan menodongkan senjata ke foto Sambo Tapi pernah kata Arman Diketahui Komnasam sudah memeriksa ajudan Irjen Verdi Sambo beberapa waktu lalu Termasuk Barada Rikat Eliezer atau Barada E Selain memeriksa ajudan, Komnasam akan melakukan pengecekan dari hasil uji balistik dan DNA Brigadir J Yang tewas dalam baku tembak di rumah dinas Irjen Paul Verdi Sambo Pengecekan tersebut akan dilakukan pada pekan depan Terkait pemeriksaan balistik maupun DNA maupun yang lain-lain Memang minggu depan kami akan jalani itu Tentu saja terkait balistik Misalkan apakah Paslop 4 sudah selesai dan sebagainya DNA apakah selesai dan sebagainya Itu yang akan kami tanyakan Kata Komisioner Komnasam Hoirul Anam dalam keterangannya di Komnasam Kematian Brigadir J di rumah Verdi Sambo makin terang temuan CCTV Dugaan dijerat dan kuku dicabut Sejumlah informasi soal kondisi jenosa Brigadir Yosua Huta Barat Alias Brigadir J yang dijadikan bukti baru terkait kematian almarhum Di rumah Kadif Propampolri nonaktif Irjen Verdi Sambo Kasus dugaan tembak-menembak yang menewaskan Brigadir J juga semakin terang Setelah Polri menemukan CCTV Bahkan rekaman videonya juga akan diungkap ke publik setelah penyidikan rampung Menurut Kamarudin, kuku Brigadir J lepas Kamarudin mengatakan kuku cari tangan dari Brigadir J Diduga dicabut paksa saat masih hidup Kemudian kukunya dicabut Nah kita perkirakan dia masih hidup waktu dicabut jadi ada penyiksaan Ujar Kamarudin saat ditemui di Mabes Polri Jakarta Selain kuku dicabut Kamarudin membeberkan ada luka lain di tangan Brigadir J yang bukan luka tembak Salah satunya adalah lubang di tangan Brigadir J Di leher ada jeratan semacam tali Itu diduga dari belakang kemudian ada sayatan Di hidung ada sayatan sampai dijahit Di bawah mata ada beberapa sayatan Kemudian dibahu ada perusahaan hancur ini Tuturnya Lebih jauh Kamarudin juga heran dengan jari Brigadir J yang patah Berdasarkan temuan-temuan kejangkelan ini Kamarudin semakin yakin kematian Brigadir J bukan dikarenakan baku tembak Dengan barada E Kamarudin menekankan tidak mungkin pelaku pembunuhan Brigadir J hanya satu orang Oleh karena itu saya sangat yakin betul Bahwa ini adalah ulah psikopat atau penyiksaan Oleh karena itu kita menolak cara-cara seperti ini di negara Pancasila Imbu Kamarudin Menurut Kamarudin keluarga saat ini makin meyakini bahwa pembunuhan terhadap Brigadir J Sudah terencara karena adanya bekas luka yang janggal Bekas luka berupa lilitan di leher Brigadir J misalnya yang membuat pihak keluarga semakin curiga Sebelumnya lewat sebuah foto jurnasa Brigadir J Kamarudin memperlihatkan ada luka di duga bekas jeratan Kami semakin mendapatkan bukti-bukti lain bahwa ternyata almarhum Brigadir Yosua ini Sebelum ditembak kami mendapatkan lagi ada luka semacam lilitan di leher Artinya ada dugaan bahwa almarhum Brigadir Yosua ini dijerat dari belakang katanya Kamarudin menuturkan bahwa jeratan di leher itu disebutnya meninggalkan bekas luka di jurnasa Brigadir J Dia juga sempat menunjukkan foto bekas luka itu di hadapan awak media Jadi di dalam lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari ke kanan ke kiri Seperti ditarik pakai tali dari belakang dan meninggalkan luka memar ungkap Kamarudin Karena itu Kamarudin meyakini bahwa bukti-bukti itu menunjukkan adanya dugaan penganiayaan Yang dialami Brigadir J sebelum tewas ditembak Pelakunya juga diduga lebih dari satu orang Kami semakin yakin bahwa memang pelaku dugaan tindak pedana ini adalah terencana Oleh orang-orang yang tertentu dan tidak mungkin satu orang Karena ada orang yang berperan pegang pistol Ada yang menjerat leher Ada yang menggunakan senjata tajam dan sebagainya Pugasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!